Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller pada Rabu 9 Oktober 2024 memperingatkan bahwa situasi di Lebanon tidak boleh berubah menjadi seperti di Gaza. Miller menyebut serangan Israel di Lebanon Selatan tidak bisa diterima jika terus berlanjut menjadi situasi yang mirip dengan invasi ke jalur Gaza. Ia juga menegaskan tidak boleh ada aksi militer di Lebanon yang mirip dengan Gaza dan hasilnya juga mirip dengan Gaza. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan kepada rakyat Lebanon untuk menyelamatkan Lebanon sebelum jatuh ke dalam jurang perang yang panjang yang akan menyebabkan kehancuran dan penderitaan seperti di Gaza. Netanyahu juga mengatakan kepada rakyat Lebanon bahwa Hezbollah lebih lemah daripada apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Karena itu, Netanyahu pun mendesak rakyat Lebanon untuk merebut kembali negara mereka dari Hezbollah. Hezbollah mulai menembakkan roket ke Israel pada 8 Oktober 2023 lalu dengan alasan solidaritas dengan Hamas. Israel pun melakukan serangan balasan dengan menghantam benteng Hezbollah di pinggiran selatan Beirut setiap malam. Bahkan gini serangan darat Israel telah meluas ke beberapa bagian lain di perbatasan selatan Lebanon dengan Israel. Terima kasih telah menonton!